membuat pepukalium 1 ember ini ini sekitar 3 liter untuk kapasitas airnya oke sahabat tani untuk kali ini admin ada sedikit permintaan ya kepada teman teman kalau teman teman mau menyumbang silahkan ya dan informasi sumbangan ada di deskripsi jadi teman teman sebaiknya baca juga kolom deskripsi pada video ini ada informasi dari admin secara pribadi kepada para sahabat tani semua makanya cek aja di deskripsi nanti setelah membaca deskripsi bisa teman teman tanyakan apapun pertanyaan teman teman di kolom komentar nanti di deskripsi admin akan ceritakan masalahnya untuk yang bulan bulan ini untuk yang video ini oke sahabat tani terima kasih sudah membaca kolom deskripsi kita akan langsung share ke teman teman semua bagaimana caranya melemahkan jatanin pada sabut kelapa selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman tomat kita sekarang sudah bagus ya sudah mulai naik untuk pertumbuhannya nah sebelah sana juga sudah mulai bagus sahabat dan yang ini ada kabar gembira untuk daunnya yang baru sudah bagus ya tidak jadi kuning keriting sepertinya ini akan normal sahabat ya ini kita terus spray menggunakan pestisi dan abati sahabat ya dari puntung rokok dan juga kunyit sahabat ya oke sahabat tani untuk materi hari ini kita akan membuat pupuk kalium sahabat ya untuk persediaan pembuahan pada tanaman tomat ini sahabat ya untuk amunisi pupuk kita nanti ini kita akan membuat pupuk kalium ya untuk melengkapi dari sabut kelapa nah untuk materinya hari ini kita akan bagikan cara melemahkan tanin sahabat ya karena sabut kelapa itu ada jat taninnya bisa membuat tanaman itu kerdil atau bahkan mati nah jadi kita cari solusinya bagaimana caranya supaya taninnya melemah atau bahkan tidak ada taninnya sahabat ya nah sahabat tani untuk menghilangkan jat tanin memang ada beberapa yang sudah dilakukan oleh para kreator dan juga para petani umumnya diantaranya yaitu direndam di kali katanya ya supaya larut dulu terus yang selanjutnya ada yang bilang direndam di rumah 3 kali direndam airnya dibuang semua baru kita fermentasi ada juga yang direbus sahabat ya tapi ada yang lebih simple sahabat ya karena kalau kita membuang rendaman awal itu kaliumnya akan berkurang sahabat ya oke sahabat tani untuk yang pertama tentu kita siapkan sabut kelapanya sahabat ya satu butir ini juga cukup ya kelapanya untuk membuat pepukalium satu ember ini ini sekitar tiga liter untuk kapasitas airnya sahabat ya nah sahabat tani untuk amunisi yang penting adalah dua sahabat ya yaitu ragitape dan POC rumen ya setelah ada ragitape ini kita tidak perlu lagi merendam sabut kelapa sampai-sampai airnya dibuang dulu ya itu kita tidak perlu lagi sekarang ada yang lebih mudah ya lebih simple yaitu kita menggunakan ragitape sahabat ya oke sahabat tani kita langsung praktek aja yang pertama ini sabut kelapanya kita kupas dulu sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabut kelapa yang sudah dipotong sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati wah sahabat ternyata masih nyisa ya masih nyisa segini sahabat kita pakai ini aja kita pakai ini aja sahabat selanjutnya kita ambil air sahabat nah segini kemudian kita masukkan ragi 2 butir aja gak usah banyak-banyak sahabat ya raginya kita hancurkan sekarang kita masukkan ke rendaman ini kita masukkan ke sabut kelapa ini yang ada di ember ini nah selanjutnya kita masukkan ini tepung kalau teman-teman punya air cucian beras gak harus pakai tepung ya pakai cucian beras aja cukup sahabat ya oke admin akan gunakan segini ya satu gelas untuk tepungnya ini air hujan ya untuk airnya kemudian kita aduk tepungnya bersama air hujan sahabat ya tuh kan mirip air cucian beras sahabat ya putih nah ini malah lebih bagus dari air cucian beras sahabat lebih kental oke selanjutnya kita masukkan ke sini sahabat ke sabut kelapa ini nah kita tambah air lagi sahabat nah ya sudah cukup sahabat ya sekarang kita tinggal tutup sahabat nah selanjutnya kita timpah pakai batu sahabat ya supaya tenggelam sabutnya oke sahabat tani untuk cara melemahkan jatah tanin seperti ini ya kita rendam sabut kelapa bersama air cucian beras yang dicampur dengan ragi 2 butir sahabat ya untuk 3 liter nah sahabat tani ini kita fermentasi di sini ini 1 minggu ya tanpa dibuang airnya ya airnya jangan kita buang ini yang akan kita gunakan menjadi pupuk kalium dari sabut kelapa sahabat ya nah selanjutnya sahabat tani di umur 7 hari nanti sahabat ya baru kita masukkan mikroba mikrobanya kalau bisa pakai rumen ya ini rumen kambing kita buat bulan haji itu ya ini sudah bisa digunakan tapi kita masukkan ke situnya ke pupuk kalium itu nanti saja setelah 7 hari nah setelah kita masukkan ini nanti tunggu lagi 2 minggu ya jadi totalnya 21 hari untuk fermentasi sabut kelapa menjadi pupuk kalium nah untuk dosisnya nanti kalau untuk spray 100 ml aja per tanki kalau untuk kocor 1 gelas per 10 liter air oke sahabat tani seperti itu cara melemahkan jatah tanin sekaligus cara membuat pupuk kalium dari sabut kelapa semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati